Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Semedang akan menambah ribuan tenaga pengawas untuk ditempatkan di seluruh tempat pemungutan suara pada pemilu 2019. Perekrutan tersebut akan dilaksanakan 23 hari sebelum Pilek dan Pilpres Maret 2019. Perekrutan tim pengawas tempat pemungutan suara pada pemilu 2019 dilakukan sesuai penambahan jumlah TPS. Perekrutan tim pengawas TPS akan dilaksanakan 23 hari sebelum Pilek dan Pilpres Maret 2019. Bawaslu Sumedang membutuhkan 3.268 orang untuk tim pengawas pemungutan suara. Menurut Ketua Bawaslu, warga Sumedang bisa mendaftarkan diri dengan syarat usia 25 tahun pendidikan minimal lulusan SMA. Untuk mensosialisasikan peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan peraturan Bawaslu nanti yang akan kami sampaikan. Di antaranya masalah sengketa pemilihan, selanjutnya masalah pengawasan, baik itu masalah pengawasan DPT, DPT HP tahap kedua, maupun pengawasan penindakan daripada pelanggaran juga mengenai dana kampanye.